Begini reaksi Mulan Jamila saat tahu Ahmad Dhani undang Maya Estianti untuk tampil satu panggung pada konser Raya Dewa 19 pada 28 Mei 2023 mendatang. Bak menjadi kabar baik bagi musisi Ahmad Dhani, pasalnya akan dipastikan Maya Estianti dan Mulan Jamila akan tampil satu panggung dalam konser tersebut. Konser yang bertajuk 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani ini digelar dalam rangka merayakan ulang tahun Sang Maestro. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dhani ingin mengundang musisi-musisi yang ikut andil dalam perjalanan karirnya selama di industri musik termasuk Maya Estianti. Lantas seperti apa reaksi Mulan Jamila tahu Ahmad Dhani undang Maya Estianti untuk hadir dalam konser Raya Dewa 19 berikut ini selengkapnya. Meski begitu, Ahmad Dhani tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada sang mantan istri. Ia juga menegaskan bahwa istrinya Mulan Jamila telah setuju apabila Maya bersedia gabung. Oleh karena itu, Ahmad Dhani berencana untuk meminta bantuan ketiga putranya untuk membujuk Maya. Jika momen ini benar terjadi tentunya akan menjadi kabar baik yang sangat membahagiaan. Pasalnya perang dingin antara Maya Estianti, Ahmad Dhani serta Mulan Jamila sudah terlalu lama berlangsung. Walau sebelumnya pernah dikabarkan bahwa Maya dan Mulan akhirnya bertemu di tahun 2022, belum ada momen kedekatan yang dipertunjukkan secara langsung ke publik hingga saat ini. Sebagai informasi, Mulan Jamila dikabarkan menjadi penyebab perceraian Ahmad Dhani dan Maya Estianti pada tahun 2008 silap. Mulan Jamila yang juga merupakan teman duet Maya diketahui menikah dengan Ahmad Dhani pada tahun 2019. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.